Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta. Peringatan ini sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus untuk meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia Andi Ida Nursanti pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengatakan Maulid Nabi menjadi salah satu peringatan penting bagi umat Islam. Momen ini dilakukan untuk mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia Andi Ida Nursanti berharap peringatan Maulid ini tidak sekedar menjadi acara seremonial belakang tetapi mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan serta menjadi motivasi untuk terus berbuat lebih baik. Peringatan Maulid tahun ini mengusung tema Sang Pembawa Kebenaran yang disampaikan penceramah Dr. Honoris Causa, Arwindo. Dalam tausiahnya, Arwindo menyampaikan Rasulullah sebagai teladan umat sudah begitu banyak memberikan contoh kepada kita umat manusia bagaimana membangun sebuah kedamaian dalam sebuah negeri, suatu bangsa, satu negara sehingga masyarakat damai, rukun dan sejahtera. Hal itu pula yang menjadi harapan kita pada pemimpin bangsa mendatang. dengan datangnya Rasulullah membawa kebenaran hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh para umat akhirnya akan berubah. Mudah-mudahan kebenaran itu akan terbawa sampai di hari akhir. Yayasan Kemanusiaan Romsis ikut mendoakan kepada Presiden terpilih, Jenderal Prabowo, sehingga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan fisik, kemudian beliau memimpin negara ini sesuai apa yang diamanahkan oleh rakyat, apa harapan rakyat ke depan. Peringatan Maulid Nabi tahun ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk merefleksikan nilai-nilai kedamaian dan persatuan yang diajarkan Rasulullah. Hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Direktur Utama Kartika Cipta Indonesia, Syafriyadi Cud Ali, para ulama dan pengurus serta anggota Romsis Indonesia.